Salah nggak sih lo menyayangi seseorang, salah nggak sih lo mencintai seseorang, salah nggak sih lo ngasih perhatian kepada seseorang Kali ini saya akan membahasnya dan ini adalah versi saya, versi Yohanes Warsono Apakah kalian merasakan sesuatu yang beda di saat kalian itu merasa hatinya lagi membara? Lagi membara yaitu lagi jatuh cinta kepada seseorang Kali ini saya akan membahasnya, salah nggak sih kalau kalian itu menaruh hati kepada seseorang Salah nggak sih kalau kalian itu merasa jatuh cinta kepada seseorang Salah nggak sih lo itu menyayangi seseorang So pastinya tidak salah, itu adalah perasaan yang wajar Perasaan yang wajar, karena lo normal Kali ini saya akan membahas tentang percintaan lagi ya teman-teman Percintaannya itu versi saya Kita menyayangi seseorang itu tidak salah Kita mencintai seseorang itu tidak salah Kita menaruh hati kepada seseorang Kita jatuh cinta kepada seseorang itu tidak salah Kita mencintai seseorang Kita menyayangi seseorang Kita jatuh cinta kepada seseorang Tetapi seseorang itu sudah mempunyai pasangan Apakah ini hal yang wajar? Ya, wajar teman-teman Kita mencintai seseorang itu hal yang wajar Kita jatuh cinta kepada seseorang itu hal yang wajar Tetapi di situasi yang seperti ini Kita harus Tahu diri Kalau dia sudah mempunyai pasangan Jadi buat kalian semua Kalau kita mencintai seseorang Kita menyayangi seseorang Kita jatuh cinta kepada seseorang Kita harus tahu diri Yang kita sayangi Yang kita cintai Itu sudah mempunyai pasangan Apa belum? Kalau misalnya Yang kita sayangi dan kita cintai Itu sudah mempunyai pasangan Ya kita harus tahu diri Boleh kita jatuh cinta kepada dia Boleh Tetapi kita harus tahu diri Mau gak sih hubungan kalian itu dirusak Dengan seseorang Mau gak sih hubungan kalian berantakan Karena orang ketiga Kalian berada di posisi cowoknya Kalian sudah mempunyai pasangan Sudah mempunyai pacar Tetapi pacar lo dicintai dan disayang Ya itu Dengan bahasa trennya ditembak lah Dengan orang lain Dengan cowok lain Perasaan lo gimana? Perasaan lo pasti sakit Perasaan lo pasti kecewa Perasaan lo pasti marah Ya kalau pacar lo Kalau cewek lo itu tahu Tahu diri Iya saya ini lagi punya pacar Lo menyayangi saya boleh Lo mencintai saya boleh Saya sebagai cewek Saya menghormati Saya menghargai Keberanian dirimu Karena mengungkapkan perasaan Hati kepada saya Tetapi saya sudah mempunyai cowok Kalau itu emang benar-benar cewek yang Sudah Setia kepada dirimu Tetapi kalau tiba-tiba Cewek lo itu tidak setia Dengan Tiba-tiba Oh terima kasih banyak mas Karena lo sudah mengungkapkan Perasaan hati kamu Kepada saya Ya saya Mau menerima dan saya Mau menjadi pacar mas Pacar abang Pacarnya dirimu So Gimana rasanya Hati cowok Pasti kecewa kan Tiba-tiba kalau ceweknya itu Menerima Cintanya Cintanya cowok lain Jadi buat kalian yang Merasa saat ini Kalian sedang jatuh cinta Kepada pasangan orang lain Kalian sebagai cowok Kalian harus tahu Harus tahu diri Kalau kalian di posisi Sekarang Kalian mempunyai pasangan Kalian mempunyai pacar Tiba-tiba pacar lo ditembak Dengan orang lain Dan cewek lo menerimanya Apakah lo akan Bahagia Enggak Kalian itu Pasti akan merasa sedih Dan kecewa Bahkan marah Pada pasangan lo Jadi buat kalian Yang sekarang Ini lagi mencintai Dan menyayangi Cewek Ya Seorang cowok Lagi mencintai Bahkan lagi Menyayangi seorang cewek Bahkan Lagi jatuh cinta Bapada cewek Dan cewek itu Ternyata sudah mempunyai pasangan So Kalian harus tahu situasi Dan kalian harus tahu diri Kalian Boleh Mencintai Dan kalian Boleh menyayangi Dan kalian Boleh jatuh cinta Kepada Seseorang wanita Tetapi Kalian harus tahu diri Wanita itu Sudah mempunyai pasangan Jadi buat kalian Seorang cowok Yang Jatuh cinta Kepada cewek Kalian harus Mempunyai Prinsip Prinsip pertama Kalian harus mempunyai prinsip Dan kalian harus menerapkannya Pada diri kalian Sebelum kalian mengungkapkan Perasaan kalian Kepada seorang wanita Satu Kalian harus tahu Wanita tersebut Masih single Atau sudah pasangan Misalnya wanita itu Sudah mempunyai pasangan Lo harus mempunyai prinsip Gue Tidak mau Mengganggu Hubungan Lo Jadi perasaan ini Gue Bendeng saja Karena Kalau Gue di Posisi Cowok lo Gue Pasti akan Merasa Kecewa Dan saya Tidak terima Kalau Cinta Gue Diduakan Prinsip yang kedua Apabila kita sudah mengetahui Kalau cewek yang kita sayangi Dan cewek yang kita cintai itu Masih single So Kalian harus tempel terus Kalian harus Menyatakan cinta itu Tetapi kalau Wanita itu Sudah mempunyai pasangan Lo harus Mengeringnya Lo harus Mundur dong Ya benar Kalian Tidak boleh mundur Di saat Kalian mencintai Seseorang Tetapi kalian harus Tahu diri Karena pak Cewek tersebut Sudah mempunyai cowok Kalian Tidak mau kan Kalau misalnya Hubungan kalian itu Menjadi Berantakan Karena ada Orang ketiga Sebelum janur Melengkung Sebelum Dia sah Menjadi Orang Menjadi Miliknya Orang lain Kalian berhak Untuk merebutnya Kalian berhak Untuk memilikinya So Tapi kalian harus Berkaca diri Kalian harus Mengoreksi diri Kalian harus Tahu situasi Dan kalian harus Tahu posisi Oke Jadi buat kalian Semua yang Saat ini Lagi jatuh cinta Kepada pasangan Orang lain Kalian harus Tahu diri Kalian Itu bukan Seorang Pencuri Jadi Cewek Bukan Hanya Dia Yang Misalnya Kalau kalian Ingin Bertahan Prinsip Kalian Bertahan Gue akan Bertahan Dan Gue tetap Akan Mencintai Dia Meskipun Dia Sudah Memiliki Cowok Tetapi Gue tetap Bertahan Perasaan Gue Akanku Pendam Tetapi Di saat Dia Sudah Tidak Mempunyai Pasangan Gue akan Maju Itu Prinsip Yang Bagus Jadi Buat Kalian Para Cowok Pesan Saya Boleh Kalian Mencintai Boleh Kalian Menyayangi Seorang Wanita Itu Hal Yang Wajar Tetapi Kalau Wanita Tersebut Sudah Mempunyai Pasangan Sudah Mempunyai Gandengan Sudah Mempunyai Cowok Kalian Harus Mempunyai Hati Nurani Kalian Harus Tahu Diri Bukan Kalian Mundur Kalian Tidak Mengukapkan Langsung Kalian Tiba Tiba Saya Tidak Mau Mengenal Dia Karena Dia Yang Saya Cintai Ternyata Sudah Mempunyai Cowok Jangan Seperti Itu Teman Teman Tetapi Kalian Juga Jangan Egois Dengan Perasaan Kalian Ya Benar Sebelum Janur Melengkung Itu Adalah Lo Bisa Memilikinya Tetapi Situasi Saat Ini Kondisi Saat Ini Lo Harus Sadar Diri Kalau Dia Sudah Mempunyai Pasangan Jadi Kalian Mundur Bukan Berarti Kalian Kalah Bukan Kalian Lemah Tetapi Kalian Adalah Orang Yang Hebat Karena Kalian Mempunyai Prinsip Kalian Tidak Mau Merusak Hubungan Orang Lain Oke So Buat Kalian Semua Yang Saat Ini Lagi Jatuh Cinta Kepada Pasangan Orang Lain Kalian Harus Tahu Diri Kalian Harus Mempunyai Prinsip Prinsip Yaitu Saya Tidak Mau Menjadi Seseorang Yang Menghancurkan Kebahagiaan Orang Lain Oke Tahu 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 Tahu